Intro Bertempat di halaman kantor Kemendikbud Jakarta Seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbud Bersama ratusan siswa dan guru sekolah berbagai jenjang Mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia Perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2016 ini Mengusung tema Nyalakan Polita Terangkan Cita-Cita Dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2016 Sedikitnya terdapat dua pesan utama Pertama, sesuai dengan tema yang diusung Pemerintah berharap pendidikan mampu menyalakan cahaya Bagi setiap anak Indonesia Kita tahu mimpi dan cita-cita seorang anak itu sangat tergantung pengetahuannya Karena pengetahuannya diperluas, kita berharap mimpi mereka lebih tinggi Dan saya selalu mendorong anak-anak kita Jangan hanya bekerja untuk meraih mimpi Tapi bekerjalah untuk melampaui mimpi Dengan begitu, kita nanti akan bisa merasa keberhasilan itu tidak tanggung Tapi bisa tuntas Ada pun pesan Hardik Nas kedua adalah Dengan digunakannya pakaian adat Pemerintah ingin menggariskan bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari kebudayaan Di hari pendidikan ini, kita menggunakan pakaian daerah Pakaian daerah menjadi baju upacaranya Kita ingin menggariskan bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan Dan kebudayaan Indonesia dengan kebinekaannya ini luar biasa Lebih dari 700 bahasa Lebih dari 400 suku bangsa Tak ada bangsa sebineka Indonesia Tapi berhasil bersepakat memiliki satu bahasa bersama, bahasa Indonesia Sama seperti upacara Hardik Nas di tahun-tahun sebelumnya Pemerintah juga memberikan penghargaan satya lencana karya satya Kepada para pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun Uswatun Hasanah, Sadili Wahyudin, Televisi Edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.